Halo sahabat, bertemu lagi di channel Andrea Fendi Kali ini saya akan coba pasangkan piston metal pesenan agan yang ditopet ini Dia minta custom untuk dibolongin, untuk mengurangi beban beratnya Ini adalah piston metal untuk K1 G18 Dan ini sudah disiapkan seperti ini dan menggunakan karet upgrade-nya juga Jadi ini tinggal pasang saja Kita timbang dulu beratnya berapa Untuk yang piston upgrade ini beratnya 8 gram Sekarang kita bandingkan dengan yang bawah aslinya, kita buka dulu Ini dia piston aslinya Seperti ini, ini juga sudah menggunakan karet upgrade juga Jadi agar seimbang, kita timbang Yang plastik ini dia hanya 5 gram ya Ini setengahnya, hampir setengahnya beratnya Sedangkan yang ini 8 gram Jadi lebih berat sedikit, tapi dijamin ini pasti lebih kuat karena ini berbahan metal Kita langsung pasang saja di unitnya Plug and play seperti ini Sudah terpasang, kita langsung tes dulu sebelumnya Berfungsi dengan baik Berfungsi dengan baik Oke Sekarang kita tes fps-nya Kita tes fps ini sebelum menggunakan piston metal Masih menggunakan piston bawaannya fps kurang lebih 178-an ya Sekarang kita tes setelah menggunakan piston metal Sekarang kita tes setelah menggunakan piston metal Dengan BB yang sama Masih 0,2 Untuk fps-nya menurun sedikit karena beban berat dari pistonnya Oke, itu tadi setelah di tes fps-nya memang menurun Karena mungkin beban dari piston metal Itu pun tadi sudah coba dikurangi beban beratnya dengan melubanginya Mungkin kalian semua juga bisa modif ini Lubangnya mungkin dibuat agak banyak agar lebih ringan lagi Agar beratnya tidak jauh dengan piston bawaannya Sehingga tidak mengurangi fps Tapi menurut saya sih Biarpun fps berkurang Tapi ini dia kan potensinya lebih besar Karena dia bahan metal tidak akan patah Jadi kalian bisa mengupgrade Pairnya sesuai keinginan kalian Sehingga fps bisa menjadi lebih tinggi Oke, itu saja dari saya Sekian Terima kasih telah menonton Jangan lupa like and subscribe Bye-bye Terima kasih telah menonton